Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa laku wa ta'illabillah Anak-anakku sekalian yang insya Allah berbahagia dalam pembelajaran online di masa pandemi Perkenalkan Bapak adalah guru biologi yang akan mendampingi anak-anak sekalian dalam pembelajaran biologi di pertangan semester genap tahun ajaran 2020-2021 Nah Bapak adalah Rahmat Sarjana Pendidikan dan Master Pendidikan Senang sekali Bapak bisa memperkenalkan diri kepada anak-anakku sekalian Bapak berharap anak-anakku sekalian bisa bersemangat dan antusias dalam mengikuti setiap materi dalam pembelajaran biologi yang Bapak ajarkan Nah dalam pembelajaran biologi kita kali ini akan menggunakan media aplikasi yang kalian bisa dapatkan di Play Store dan download di HP kalian masing-masing nama aplikasinya adalah Biologi SMA titik 2 ekosistem oleh Simply Interactive dan juga Bapak akan share ke kalian artikel dan jurnal serta video yang akan mendukung pembelajaran kita kali ini dan kalian dapat download di e-learning madrasah alias madani dan tentunya ini semua tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak adanya komunikasi antara guru dan siswa maka dari itu saya harapkan anak-anak kalian dapat berperan aktif dalam setiap komunikasi dalam grup WA kelas yang telah dibuat sebelumnya bayangkanlah kamu sedang berada di padang rumput di Afrika apa yang kalian lihat di tengah padang kalian melihat sekumpulan zebra sedang memakan rumputan di kejauhan seekor singa mengamati zebra-zebra itu dengan pandangan lapar di pepohonan burung-burung bangkai menunggu saatnya makan siang serangga-serangga mengeluarkan bunyi-bunyian di sekelilingmu kalian merasakan panasnya sinar matahari menyengat kulit tanah yang berdebu mengotori sepatumu semua itu adalah gambaran suatu tempat yang diisi dengan makhluk hidup serta faktor-faktor alamnya hubungan di antara makhluk hidup dan lingkungannya adalah hal yang akan kita pelajari dalam materi ekosistem kali ini anak-anak sekalian pembelajaran biologi kita pada pertemuan kali ini membahas materi ekosistem dimana indikator yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini adalah kalian dapat menjelaskan tentang ekosistem dan komponen yang menyusunnya indikator yang kedua kalian dapat menyebutkan komponen ekosistem ketiga menjelaskan hubungan antar komponen ekosistem yang keempat melakukan pengamatan ekosistem di lingkungan sekitar Anda dan mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem dan yang kelima kalian akan menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta hubungan antara biotik dan abiotik dalam ekosistem tersebut dan mengaitkannya dengan ketidaksembangan lingkungan apa itu ekosistem? ekosistem adalah organisasi hidup di dalam sebuah sistem yang ditopang oleh berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kehidupan semua jenis makhluk hidup yang saling mempengaruhi serta berinteraksi dengan alam membentuk kesatuan inilah yang disebut dengan ekosistem kemudian cabang biologi yang mempelajari ekosistem disebut ekologi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat hidup dan logos yang berarti ilmu ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam ekologi kita mempelajari makhluk hidup sebagai bagian kesatuan atau sistem dengan lingkungannya nah pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya yaitu faktor abiotik dan biotik dimana faktor abiotik adalah faktor lingkungan antara lain suhu kelembapan, cahaya, dan topografi sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lebih jauh tentang komponen penyusun ekosistem komponen biotik merupakan bagian ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, ataupun makhluk hidup pengurai berdasarkan fungsinya di dalam ekosistem komponen biotik dibedakan menjadi tiga macam yaitu produsen, konsumen, decomposer dimana produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik semua tumbuhan berklorofil merupakan produsen karena dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis kemudian, konsumen konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen konsumen dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu konsumen tingkat pertama konsumen primer yang merupakan konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung misalnya, hewan pemakan tumbuhan herbivore seperti zooplanton, ulat, belalang, sapi, kerbau, sap, kambing, dan kuda itu memakan tumbuhan secara langsung kemudian, ada konsumen tingkat dua dimana konsumen sekunder atau konsumen tingkat dua itu memakan konsumen tingkat pertama misalnya, burung pemakan ulat dan ular memakan tikus biasanya adalah hewan pemakan daging atau disebut karnivora kemudian, ada konsumen tingkat tiga yang disebut juga konsumen tersier merupakan konsumen yang memakan konsumen tingkat dua misalnya, burung elang memakan ular atau burung alap-alap memakan burung pemakan ulat nah, ada konsumen tingkat empat konsumen puncak yang merupakan konsumen yang memakan konsumen tingkat tiga yang mana konsumen tingkat tiga yaitu manusia sebagai pemakan tumbuhan dan daging omnivora berada pada tingkatan konsumen komponen biotik yang ketiga yaitu decomposer dimana sisa-sisa makanan bangkai binatang dan sisa-sisa organik lainnya akan diuraikan oleh decomposer kemudian berdasarkan sumber makanan makhluk hidup komponen biotik dapat dibedakan menjadi dua yaitu makhluk hidup autotrop dan makhluk hidup heterotrop makhluk hidup autotrop merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik makhluk hidup ini merupakan semua makhluk hidup yang mengandung klorofil sehingga dengan bantuan sinar matahari dapat melakukan fotosintesis contohnya produsen atau tumbuhan hijau makhluk hidup heterotrop adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik makhluk ini dapat memperoleh makanan dengan cara memakan makhluk hidup lain contohnya makhluk hidup herbivore, carnivore, dan omnivore tadi kita membahas tentang komponen penyusun ekosistem yaitu pada faktor biotik sekarang kita membahas komponen penyusun ekosistem yaitu faktor abiotiknya dimana faktor abiotik adalah faktor yang mengeliputi faktor fisik dan kimia faktor fisik utama yang pengaruhi ekosistem adalah suhu, kemudian sinar matahari 3 air, 4 tanah, 5 ketinggian, 6 angin, dan 7 garis lintang nah yang pertama suhu suhu merupakan salah satu syarat yang diperlukan organisme untuk hidup ada jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu nah kemudian 2 sinar matahari dimana sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu lingkungan sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk fotosintesis ketiga air air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme bagi tumbuhan air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecembahan, dan penyebaran biji bagi hewan dan manusia air diperlukan sebagai air minum dan sarana hidup lain misalnya transportasi bagi manusia dan tempat hidup bagi ikan bagi unsur abiotik lain misalnya tanah dan batuan air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk kemudian 4 tanah tanah merupakan tempat hidup bagi organisme jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme terutama tumbuhan kelima ketinggian ketinggian tempat ketinggian tempat menentukan jenis organisme yang hidup di suatu tempat hal itu karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda kemudian 6 angin angin selain berperan dalam menentukan kelembapan juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu kemudian 7 garis lintang di mana garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula garis lintang secara tak langsung menyebabkan dalam ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup yaitu individu di mana individu adalah satuan makhluk hidup tunggal misalnya seekor singa seekor ayam seekor burung atau seorang manusia selanjutnya populasi di mana kumpulan individu-individu yang sejenis dapat membentuk populasi populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu besarnya populasi dapat dinyatakan sebagai densitas atau kerapatan yaitu jumlah individu anggota populasi di suatu luasan tertentu misalnya populasi pohon kelapa di desa Lemuape atau populasi ayam di peternakan singa raja misalnya nah kemudian komunitas komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu suatu komunitas tertusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan waktu tertentu kemudian ekosistem di mana ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik berdasarkan proses terjadinya ekosistem dibedakan menjadi dua yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan di mana ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia contohnya sungai, laut, danau, hutan, dan gunung sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia contohnya kolam ikan, akwarium, waduk, dan sawah kemudian satuan-satuan dalam ekosistem yaitu bioma dan biosfer kumpulan dari berbagai komunitas pada suatu zona habitat disebut bioma bioma terjadi karena daratan memiliki variasi geografis seperti ketinggian di atas permukaan laut dan garis lintang di daratan terdapat 6 bioma yaitu bioma gurun bioma padang rumput bioma hutan hujan tropis bioma hutan empat musim dan bioma taiga dan bioma tundra 1. semua bioma yang ada di bumi atau semua zona kehidupan di bumi disebut biosfer lapisan kehidupan biosfer meluputi semua lapisan kehidupan dari dasar laut yang dalam sampai lapisan udara dimana masih terdapat kehidupan biosfer merupakan kumpulan semua komunitas dan ekosistem yang ada di planet bumi meluputi semua bagian dari lapisan bumi paling atas yaitu air kulit bumi dan atmosfer pembahasan selanjutnya adalah hubungan antar komponen ekosistem dimana tiap komponen penyusun ekosistem terjadi interaksi kita akan mengenal pola-pola interaksi antar komponen penyusun ekosistem dimana untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan setiap organisme melakukan interaksi tertentu dengan organisme lain pola-pola interaksi yang terjadi dapat berupa persaingan atau kompetisi dimana persaingan atau kompetisi terjadi diantara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama contoh kompetisi adalah persaingan antara produsen berbagai jenis tumbuhan untuk memperoleh air sinir matahari atau bahan organik lainnya kompetisi bisa terjadi antara individu satu dengan individu lainnya dalam satu populasi kompetisi seperti ini disebut kompetisi inter-spesifik kompetisi ini juga dapat terjadi antara satu jenis populasi dengan jenis populasi lainnya dalam satu komunitas disebut kompetisi inter-spesifik nah predasi hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain makhluk hidup yang satu memangsa makhluk hidup yang lain misalnya kucing memangsa tikus, elang memangsa ular, dan harimau memangsa zebra antibiosis nah interaksi antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup salah satu makhluk hidupnya mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup yang lain contohnya interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lain jamur mengeluarkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup yang lainnya kemudian interaksi simbiosis di mana simbiosis adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis simbiosis dapat dibagi menjadi tiga simbiosis mutualisme adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup yang keduanya saling menguntungkan contohnya simbiosis mutualisme contoh simbiosis mutualisme diantaranya lebah dengan bunga di mana lebah mendapatkan madu sebagai makanannya sedangkan bunga terbantu penyerbukannya oleh lebah pada saat menghisap madu benang sari akan terbawa oleh lebah sehingga pada saat lebah menghisap madu bunga lain benang sari yang menempel tadi di lebah akan menempel di kepala putih bunga lain sehingga terjadilah penyerbukan antara badak dan burung jalak misalnya burung jalak akan memakan kutu-kutu yang terdapat pada kulit badak sehingga badak terhindar dari rasa gatal yang disebabkan oleh kutu-kutu tersebut sedangkan burung jalak juga diuntungkan karena dapat memperoleh makanan dengan memakan kutu tersebut kacang tanah dan bakteri rhizobium kacang tanah dan bakteri saling diuntungkan bakteri rhizobium dapat mengikat nitrogen dari udara yang kemudian dimanfaatkan oleh tanaman kacang tanah sedangkan bakteri terlindungi dan mendapatkan air dan nutrisi di bintil-bintil akar kacang tanah interaksi lainnya yaitu simbiosis parasitisme dimana simbiosis parasitisme adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup berbeda jenis tetapi satu makhluk hidup yang diuntungkan parasit dan satu makhluk hidup dirugikan yaitu inang nah parasit yang hidup di luar tubuh inang disebut dengan ekstoparasit sedangkan parasit yang tumbuh di dalam tubuh inang disebut endoparasit contoh simbiosis parasitisme adalah misalnya pada cacing pita dan tubuh manusia nah cacing pita yang terdapat di dalam perut inilah yang disebut dengan parasit endoparasit karena parasit yang tumbuh di dalam tubuh inang nah cacing pita hidup secara endoparasit di dalam musus manusia manusia pastinya dirugikan karena cacing pita mengisap darah dan sari makanan yang dibutuhkan manusia sehingga manusia menjadi kurus dan pucat karena kekurangan darah dan sari makanan cacing pita menjadi diuntungkan karena mendapat makanan untuk kelangsungan hidupnya sedangkan manusia sendiri dirugikan kemudian jamur dan tubuh manusia jamur seperti jamur panu hidupnya menempel pada kulit manusia jamur diuntungkan karena mendapat makanan dari tubuh manusia manusia dirugikan karena selain merasa gatal manusia juga kehilangan zat makanan yang diambil oleh jamur ada juga kutu kepala dan tubuh manusia kutu kepala hidup secara endoparasit karena tempatnya di luar inang disebut estoparasit nah kutu ini menempel di kepala manusia kutu diuntungkan karena mendapat makanan atau menghisap darah manusia sedangkan manusia dirugikan karena kehilangan darah dan rasa gatal yang digibulkan karena gigitan kutu tersebut nah benalu dan pohon avokat nah benalu diuntungkan karena mendapat makanan dengan menghisap sari makanan dari tubuh pohon avokat sedangkan pohon avokat dirugikan karena kehilangan sari makanan yang diambil dari benalu nah inilah yang disebut dengan simbiosis parasitisme kemudian simbiosis komensialisme di mana simbiosis komensialisme adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup berlainan jenis salah satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan contoh simbiosis komensialisme yaitu anggrek dan pohon mangga di mana anggrek dapat hidup dengan menempel pada batang pohon mangga dan pohon mangga yang ditempelinya tidak dirugikan karena anggrek dapat membuat makanan sendiri sehingga tidak menghisap makanan dari pohon mangga yang ditempelinya jadi anggrek disini sifatnya menumpang saja di pohon mangga tanpa merugikan atau mengambil sari-sari makanan dari pohon mangga karena anggrek ini sifatnya autotrop dapat menghasilkan makanan sendiri mengubah zat anorganik menjadi organik yaitu memanfaatkan chlorophyll pada daun hijaunya yang melakukan fotosintesis nah ikan hiu dan ikan remora ikan remora yang selalu berdekatan dengan ikan hiu dapat memperoleh makanan dari sisa-sisa makanan yang dimakan ikan hiu jadi kalau kita nonton filmnya ikan hiu akan sering diikuti oleh ikan-ikan kecil dimana ikan-ikan kecil ini yang disebut dengan ikan remora itu akan mendapatkan keuntungan dari sisa-sisa makanan yang terlepas dari mulut si ikan hiu ini nah selain itu ikan remora juga mendapat tempat berlindung dari hewan-hewan pemangsa karena ikan hiu yang besar akhirnya ikan remora bersembunyi dan pemangsa ikan remora ini tidak berani untuk mendekat ikan hiu juga tidak dirugikan karena keberadaan kawan remora kecil ini nah tadi kita membahas tentang pola-pola interaksi sekarang kita akan memilih yang mana hubungan pola-pola interaksi dengan gambar yang pada tampilan di atas kalau kalian sudah paham dengan penjelasan bapak tadi akan sangat mudah memilih pasangan terhadap pola-pola interaksi dengan gambar yang bapak tampilkan di atas nah misalnya pertama kita pilih kata predasi gambar yang mana cocok kira-kira nah predasi di bagian ini jadi cicak memakan lalat betul sekali kemudian simbiosis komensalisme tadi simbiosis komensalisme hubungan antara dua individu berlainan jenis yang satunya diuntungkan dan satu tidak dirugikan pohong angret dan pohong mangga betul sekali kemudian simbiosis parasitisme simbiosis parasitisme tadi kita membahas tentang cacing pita yang berada di dalam perut manusia coba kita pilih di gambar yang ini sedang murung nah betul sekali kemudian netralisme hubungan antara dua individu yang tidak saling merugikan atau tidak saling menguntungkan betul sekali kupu-kupu yang hinggap di cula badak kemudian simbiosis mutualisme dimana simbiosis menghubungan dua organisme berlainan jenis yang saling menguntungkan tadi kita membahas tentang badak yang dihinggapi oleh burung jalak simbiosis mutualisme ini ada sapi, burung, kemudian kutu burung makan kutu airnya sapi diuntungkan karena tidak merasa gatal dan tidak digigir lagi oleh kutu simbiosis mutualisme kemudian anti simbiosis tadi kita membahas tentang organisme tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan langsung sekali kemudian interaksi itu kompetisi dimana dua organisme itu memperebutkan satu makanan nah tersisa gambar kodok yang berebut makan dengan kadal ini merupakan lalat kompetisi betul sekali baiklah pembelajaran kita hari ini sudah sampai disini terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran yang bapak berikan semoga video ini itu memberikan inspirasi kepada kalian dan tentunya bapak harapkan kalian akan membuka jurnal-jurnal artikel-artikel yang akan mendukung penjelakan bapak tadi terima kasih pertemuan kali ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh